bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman-teman Adi Rayakta kembali lagi di video pembelajaran Adi Rayakta di mata kuliah AKL1 pada hari kali ini kita akan membahas 4 latihan soal sesuai yang ada di RPS yaitu soal 5 soal 7 dan soal 8 tapi nanti akan ditambah dari soal 6 sekalian sebelumnya kenali nama aku jalan dari kelas 510, aku nanti 510 ya kita langsung masuk ke soal yang pertama pada tanggal 5 Maret 2018 P membeli 300 ribu lembar saham biasa yang beredar milik S dengan parvelin 1 ribu dan harga pasar pesahamnya itu adalah 10 ribu per lembar jadi disini kita belinya tanggal 5 Maret atau tidak pada awal tahun kemudian posisi ekitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah terdiri dari modal saham biasa 1 juta dan agio saham biasa 4, sorry 1 miliar, agio saham biasa 4,5 miliar, saldo laba 2,5 miliar berikut ini keterangan terkait transaksi selama semester pertama tahun 2018 nah disini yang perlu kita garisulai juga adalah semester pertama tahun 2018 artinya transaksi ini disajikan secara semesteran kemudian poin pertama posisi aset itu teridentifikasi pada awal tahun 2018 menunjukkan bahwa tanah memiliki nilai under value 200 juta bangunan over value 20 juta dan jika ada yang belum teridentifikasi diakui sebagai patent ya jadi disini agak berbeda mungkin dari materi-materi yang diajarkan biasanya kita diakui sebagai goodwill atau gain from bear gain purchase tapi disini diakui sebagai patent kemudian yang B bangunan masih memiliki masa manfaat 10 tahun dan patent memiliki masa manfaat 5 tahun jadi kalau misalkan sisanya dialokasikan ke patent dan patent itu merupakan imensible asset yang memiliki masa manfaat maka tetap diamortisasi beda dengan goodwill yang masa manfaatnya tak hingga kemudian poin ketiga S tidak menerbitkan saham lagi sejak awal 2018 jadi total saham beredar S itu tetap sesuai dengan kepemilikan pada saat kita beli dia tidak menerbitkan saham lagi ini berpengaruh pada apa? berpengaruh pada untuk kita menghitung tingkat kepemilikan kita berapa persen kemudian poin keempat pembayaran dividen tunai yaitu sebesar 100 juta pada tanggal 1 April 2018 kemudian laba pada semester pertama adalah 300 juta jadi ini pada semester pertama bukan pada tahunan oke kita masuk ke perintah yang pertama yaitu disuruh untuk membuat jurnal pada saat P membeli saham S jadi jurnal perolehan saham nah jurnal perolehan saham sama seperti materi sebelumnya kita tinggal mendebit akun investment in S pada kreditnya adalah cash sesuai dengan kontribusi kita melalui cash atau melalui saham dan lain sebagainya sebesar 3 miliar atau sebesar dari 300 ribu lembar saham yang kita beli dan harga per lembarnya adalah 10 ribu jadi totalnya adalah 3 miliar gitu kemudian selanjutnya adalah perintah yang kedua kita disuruh membuat schedule analysis access value kita disuruh mengalokasikan access value nya nah yang penting kita ketahui pertama tadi kita kan sudah mengetahui adanya investment cost atau cost of investment untuk kita memiliki 300 ribu lembar saham PTS itu adalah 3 miliar ini sebagai investment cost nah biasanya kalau kita kan langsung dikurangi dengan due value asset ya kan due value net asset tapi ketika kita belinya ini tidak pada awal tahun nah karena agak sedikit berbeda perhitungannya yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu posisi net asset pada saat kita beli tanggal 5 Maret atau posisi ekuitas pada tanggal 5 Maret nah tadi disampaikan bahwasannya ekuitasnya itu terdiri dari beberapa pokok yaitu 1 miliar saham biasa agio saham biasa atau premiumnya 4,5 dan 2,5 sebagai return earning jadi total ekuitas pada 1 Januari 2018 adalah 8 miliar kemudian selama beroperasi selama 1 semester dari 1 Januari ke 30 Juni itu perusahaan mendapatkan laba 300 juta ini untuk 1 semester atau 6 bulan sedangkan ketika kita mau cari posisi ekuitas pada tanggal 5 Maret kita harus tambah dengan ekuitas atau dengan laba dari Januari ke 5 Maret dari Januari ke 5 Maret tapi karena ini Maretnya masih awal bulan maka dihitung cuma sampai Januari dan Februari atau cuma 2 bulan sehingga ekuitas yang ditambahkan itu adalah 100 juta 100 juta ini terdapat diperoleh dari 300 juta dikalikan dengan 2 per 6 bulan sesuai dengan masa untuk kita menghitung ekuitas bersihnya pada tanggal 5 Maret kemudian dividen dividen di sini biasanya akan mengurangi ketika dividen tersebut dibagikan sebelum kita memperoleh kepemilikan saham tapi karena kita belinya di sini 5 Maret sedangkan dividennya dibagikan 1 April maka dividen di sini tidak akan mengurangi alasannya tidak ada karena dividen dibagi setelah kita membeli saham tapi kalau dividen dibagi sebelum kita beli saham maka di sini akan dikurangi jadi posisi net aset atau ekuitas per 5 Maret itu adalah 8,1 miliar 8,1 miliar ini adalah 100% ekuitas atau 100% net aset sedangkan kita membeli hanya 30% 30% ini dapat dari mana? 30% ini adalah dapat dari 300 lembar saham yang kita beli dibagi dengan total saham beredar total saham beredar dapat dari mana? total saham beredar itu dapat dari 1 miliar ini dibagi dengan 1000 parnya jadi total yang beredar itu adalah 1 juta sehingga kita beli 300 ribu lembar maka kita memiliki 30% kepemilikan selanjutnya ketika kita cuma punya 30% kepemilikan maka bagian net aset yang menjadi milik kita adalah cuma 2,43 miliar atau 2,430 miliar juta kemudian kita menentukan berapa access value dari transaksi ini kita perolehnya itu semilai 3 miliar tapi kita cuma dapat net asetnya 2,430 miliar sehingga ada access value yaitu 570 juta access value ini nantinya akan dialokasikan kepada aset-aset atau liabilitas yang mempunyai perbedaan antara book value dan fair value nah disini informasinya tadi di poin pertama disini di A adalah tanah memiliki under value 200 juta kemudian bangunan over value 20 juta nah ini yang kita gunakan sebagai dasar alokasi diketahui tadi tanahnya adalah under value 200 jadi ketika under value artinya adalah bentar aku hapus dulu biar enak kita main nah ketika tanah itu under value maka book value yang dilaporkan itu kurang dari fair value nya jadi nantinya disini alokasinya bernilai positif karena dia under value akan menambah nilai investment nya jadi 60 juta ini diperoleh dari 30 persen kepemilikan kita dikalikan dengan under value nya 200 juta kemudian untuk building yaitu over value ketika building over value maka artinya book value nya ini lebih besar daripada fair value building maka harus kita kurangi atau kita minus atau mengurangi nilai investment nya disini nah 6 juta ini didapat dari 30 persen kepemilikan dikalikan dengan 20 juta selisihnya atau over value nya sehingga diperoleh total alokasi untuk land atau tanah dan building adalah 54 juta nah sedangkan access value kita tadi adalah 570 juta jadi masih terdapat sisa yang bisa kita alokasikan ke patent sesuai dengan soal itu masih 516 juta access value dikurangi dengan total alokasi land dan juga building oke berarti patentnya 516 juta oke itu untuk soal yang kedua sudah terjawab access value nya 570 dan patentnya 516 selanjutnya soal yang ketiga yaitu soal untuk membuat jurnal penerimaan dividen nah tadi kita beli saham itu adalah 5 Maret sedangkan dividen itu dibagikan 1 April jadi ketika kita meskipun tidak ada setahun tidak ada setahun kita invest di perusahaan maka itu tidak berpengaruh pada besaran dividen besaran dividen itu hanya dipengaruhi dari persentase kepemilikan yaitu dividen yang diberikan 100 juta dikalikan dengan persentasenya 30% sehingga kita mendapatkan bagian dividen 30 juta jadi misalkan kita investnya 1 minggu sebelum dividen dibagi kita akan tetap dapat 30 juta gitu beda dengan laba kalau laba kita akui secara proporsional selanjutnya membuat jurnal yang diperlukan pada akhir semester pertama oke akhir semester pertama kita perlu menjurnal beberapa hal yang pertama itu adalah jurnal penerimaan pembagian laba semester pertama nah laba semester pertama tadi diinformasikan adalah 300 juta dari Januari ke Juni, akhir Juni nah tapi ketika kita investnya ini baru mulai tanggal 5 April maka kita hanya bisa mengapui laba dari April, Mei, sorry Maret, April, Mei, dan Juni ini Maretnya belum muka itu dari Maret, April, Mei, dan Juni jadi 4 bulan kita bisa mengapui laba yang merupakan bagian kita jadi perhitungannya adalah total labanya tadi 300 juta dikalikan dengan persentase kepemilikan 30% dikalikan dengan 4 per 6 kenapa 4 per 6 bukan 4 per 12 karena di sini dibilang laba per semester jadi penyebutnya 6 tapi kalau laba tahunan maka penyebutnya 12 hingga laba yang menjadi bagian kita adalah 60 juta selanjutnya ada amortisasi nah amortisasi itu sebenarnya dia biasanya di jurnal dan lazimnya di jurnal di akhir periode atau 31 Desember tapi mungkin karena perusahaan ini periodenya cuma semesteran jadi kita selanjutkan juga di semester ya yang pertama amortisasi untuk building tadi dijelaskan building ini mengalami over value nah over value itu, over value di sini minus 6 juta ini kan dia sudah mengurangi nilai investment dia sudah mengurangi nilai investment yang ada di sini dia sudah mengurangi nilai investment sehingga ketika kita melakukan amortisasi supaya bisa nol, supaya bisa balance maka kita balik, kita tambah, kita positif investmentnya di debit, kreditnya income from S 200 ribu dapat dari mana? 200 ribu ini dapat dari nilai alokasinya minus 6 juta dibagi 10 masa manfaat building kemudian dikalikan dengan 4 per 12 nah kenapa yang ini 4 per 12? karena kalau kita bagi 10 itu kan dia dapat amortisasi untuk 1 tahun sedangkan kita cuma pakai 4 bulan 4 bulan dari Maret, Apel, Mei, Juni jadi 4 per 12 selanjutnya amortisasi untuk patent patent tadi di sini kan dia patent bernilai positif maka perlakuannya sama seperti ketika dia under value nah ketika under value itu maka nilai patentnya akan menambah investment in S investment in S sudah input nilai patent 516 juta sama seperti materi di pertemuan kedua kemudian untuk dilakukan amortisasi untuk dibalik maka perlu dikurangin yaitu debitnya income from S kreditnya investment in S sebesar 34 juta 400 atau nilai patent 516 dibagi masa manfaat patent 5 tahun digalikan dengan 4 per 12 atau 4 bulan dari Januari sorry dari Maret sampai Juni yaitu untuk soal yang pertama selanjutnya kita bahas soal yang kedua yaitu soal nomor 6 pada buku workbook juga soalnya adalah PTP membeli 75% saham biasa yang berhidrat dari PTS PTP sebabai 75% saham kemudian dengan harga perolehan 1.500 penembar berarti kalau harga perolehan dia bukan par ya kemudian aset neto pada awal akuisisi terdiri dari model saham biasa yaitu 600 juta saldo laba tarutan anisnya 250 juta akuisisi terjadi pada tanggal 2 Januari nah 2 Januari ini meskipun dia tidak awal tahun banget maka dia dihitung tetap Januari itu awal tahun S mengakui adanya selisih investasi dengan nilai buku aset neto dan mengalokasikannya ke under value tanah 50% under value building 40% dan sisanya diakui goodwill building memiliki masa manfaat 10 tahun dan selama tahun 2016 memperoleh laba 200 juta menghasilkan debitin 100 juta dan harga pasar sahamnya naik 1.625 buatlah jurnal investasi selama tahun 2016 jika menggunakan metode pencatatan di bawah ini jadi kita harus menyajikan dari 4 metode yang dipilih ini mungkin kita resume dulu informasi yang ada di soal yang pertama tadi PTP beli beli S dari 450 ribu lembar saham dari mana? dari kita cari dulu total lembar saham yang beredar berapa yaitu 600 juta dibagikan dengan par value-nya di sini nominal 1000 maka didapat 600 ribu lembar saham sedangkan kita mengakuisisi 75%-nya atau membeli 75% jadi 450 parnya 1000 fair value-nya atau nilai perolehan kita atau harga jualnya itu 1500 per 2 Januari sedangkan di akhir periode tadi bar value-nya naik 1.625 per 31 Desember 2016 laba ada 200 juta dan dividend 100 juta sebelum itu kita hitung-hitungan dulu untuk mengenai excess value dan alokasinya supaya nanti ketika mengerjakan 4 ini kita tidak usah hitung-hitung lagi yang pertama cost of investment cost of investment ini didapat dari 450 ribu lembar dikalikan dengan 1.500 kemudian book value net asset sebesar 75% yang kita beli yaitu 635.500.000 dapat dari 600 ribu sorry 600 juta untuk modal saham dan 250-nya untuk return earnings dikalikan dengan 75% kemudian terdapat excess value yaitu 37.500 nah excess value ini akan dialokasikan ke beberapa aset yang pertama adalah ke under value tanah tanahnya under value sebesar 50% yaitu berarti 18.750.000 atau 50% dari excess value-nya 50% dari excess value kemudian building over value 40% alokasinya berarti dia mendapatkan minus 15 juta atau 40% dari 37.500 kemudian sisanya goodwill 37.50 nah goodwill ini didapat dari sisanya baik dihitung dari 10% nya ini 10% kali disini atau teman-teman mau hitung 37.500 dikurangi dengan 18.750 ditambah dengan ini nah untuk identifikasi umur yang kita gunakan untuk amortisasi nanti land itu tidak terbatas dan building itu 10 tahun goodwill itu juga tidak terbatas sepanjang perusahaan masih berdiri maka masih akan ada goodwill nya mungkin akan ada impairment tapi dia tidak diamortisasi oke yang pertama kita disuruh mencatat atau menjurnal dengan menggunakan cost method atau metode biaya maka jurnalnya adalah yang pertama ketika perolehan investasi yaitu investment in S pada cash 67.50 atau sebesar cost of investment ini kemudian ketika memperoleh dividend memperoleh dividend maka kita jurnal cash pada dividend income atau dividend revenue sebesar 75 juta atau sebesar dividendnya 100 juta dikarikan ke pemilikan kita 75% nah untuk metode biaya ketika investasi mengalami laba maka kita tidak bisa mengakui labanya maka disini no entry kemudian yang kedua adalah metode ekuitas metode ekuitas kita menjurnal yang pertama jurnal perolehan juga sama seperti metode biaya yaitu investment in S pada cash 675 juta kemudian pada saat penerimaan dividend yaitu cash dan investment in S sebesar 75 juta karena ketika menggunakan metode ekuitas ketika total modal investasi berkurang maka berpengaruh pada investasi kita karena kan aset kita atau investment in S ini kan asetnya investor sedangkan diinvestasi itu dicatat sebagai modal dari dia menerbitkan saham maka ketika modalnya berkurang aset kita juga berkurang jadi cash pada investment in S 75 juta perhitungannya sama seperti yang tadi jadi 100 juta digalikan 75% nah ketika ada laba ada laba tadi labanya diinformasikan adalah 200 juta maka kita bisa melakui 75% dari 200 juta atau 150 juta dengan mendebit investment in S kreditnya income from S investmentnya bertambah karena laba laba menambah ekuitas maka ketika ekuitas investi bertambah aset investor dari akun investment ini dia juga ikut bertambah kemudian ada akun ada jurnal amortisasi ketika kita menggunakan metode ekuitas amortisasi ini untuk menjurnal dari yang ini tadi nah karena dari 3 akun ini yang bisa kita amortisasi cuma building maka kita cuma bikin satu jurnal yaitu investment in S pada income from S sebesar 1,5 juta atau sebesar bagiannya tadi 15 juta dibagi 10 tahun investmentnya bertambah karena tadi pada saat penjurnalan perolehan nilai minus 15 juta ini sudah mengurangi investment in S maka ketika amortisasi harus dibalik investmentnya ditambah supaya bisa nol tapi karena masa manfaatnya 10 tahun maka gak bisa nol di periode pertama harus dialokasikan selama 10 tahun ke depan jadi 1,5 juta per tahun selanjutnya yang kedua itu menggunakan metode biaya sesuai dengan PSAK 55 atau sebagai trading seharusnya ini metodenya fair value metode fair value atau FTPL fair value profit loss jurnal perolehannya tetap sama dari keempat metode ini yang diperintahkan dari mulai biaya ekuitas FTPL dan juga FLC itu ketika perolehan mereka sama menggunakan cost of investment atau harga perolehan dari investasinya kemudian di jurnal dividend jurnal dividend antara metode fair value dan metode ekuitas itu sama jurnalnya yaitu cash and dividend income atau dividend revenue 75 juta selanjutnya ketika laba maka ketika menggunakan metode fair value atau FTPL ketika investi laba maka dia tidak mengakui itu dia hanya mengakui adanya perubahan nilai wajar karena tadi disampaikan pada akhir periode atau 31 Desember 2016 memiliki nilai wajar 1625 maka disini dia melakukan pencatatan jurnal adjustment untuk nilai wajar yaitu fair value adjustment atau FEA kreditnya UHGL atau unreliate holding gain or lost income sebesar 56 250 didapat dari selisih fair value dan cost dikalikan dengan lembar saham atau 1625 dikurangi 1500 dikalikan dengan 450 nah ini nanti UHGL income ini nanti dia akan masuk income statement di bagian other income and expense sedangkan fair value adjustment ini nanti dia masuk ke neraca akan menambah dari nilai investmentnya investment tradingnya akan bertambah kalau ininya di sebelah debit selanjutnya metode yang keempat yaitu metode biaya sesuai PSAK 55 yang sudah diganti dengan PSAK 71 sebagai non-trading atau available for sale jadi di PSAK yang baru itu istilah AFS itu sudah tidak ada dia mengklasifikasikannya klasifikasi FTPL klasifikasi FLOG jadi istilah AFS itu sudah tidak ada yang pertama jurnal perolehan dan jurnal penerima dividend masih sama yaitu investment in S pada cash 65 juta dan cash pada dividend income 75 juta selanjutnya untuk jurnal laba juga dia tidak mengakui adanya laba karena merupakan investasi dengan tingkat kepemilikan tidak signifikan maka dia tidak bisa mengakui adanya laba dari perusahaan investasi kemudian melakukan adjustment dari adanya perbedaan fair value dan cost of investment nah tadi fair value nya kan berapa tadi 1625 perhitungannya masih sama sama seperti FTPL yaitu dikurangi 1500 dikalikan dengan 450 lembar saham yang berbeda cuma akun pada saat penjurnalan ketika kita menggunakan FTPL atau trading maka kita menggunakan fair value adjustment di debitnya fair value adjustment tapi kalau non-trading menggunakan FLOG maka kita langsung mendebit investment in S dan kreditnya UHGL equity atau unreliate holding gain or loss equity atau bisa juga unreliate holding gain or loss OG karena dia nanti masuknya ke OG bukan yang income disini ketika dia masuk income statement bagian other revenue and expense tapi kalau yang UHGL equity ini dia masuk ke other comprehensive income itu untuk soal yang kedua terima kasih selamat menikmati